Terima kasih telah menonton di akhir Januari 2022 Adik-adik tetap semangat untuk sekolah minggu setiap minggunya Nah adik-adik kita akan memulai sebelumnya kita berdoa dulu semua lipat tangan, tutup mata mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik memberikan kami kesempatan saat ini Tuhan untuk bertemu di dalam ibadah walaupun masih tidak secara offline ya Tuhan tapi secara online tapi kami menghargai itu, kami bersyukur Tuhan dan biarlah ini semua Tuhan terima dengan senang hati kami akan memulai dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mencap syukur Amin Oke adik-adik nanti kita akan bernyanyi yang dipimpin oleh Kakak Ica Adik-adik kita mau nyanyi dua buah lagu lagu yang pertama judulnya Kasih Bang Renard Pungai K-A-S-I-H 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 Kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih-kasih-kasih Kasih itu apa? Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Seperti kasih Yesus Seperti kasih Yesus Adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu kedua Semuanya bangkit berdiri Kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku Bapak-bapak musik Yesus kekasih jiwaku Yesus kekasih jiwaku Sungguh ku percaya padamu Karena kasihmu padaku Kau tebus dosaku Dari terbitnya matahari Dan sampai terbenamnya Ku angkat lagu pujian Tinggikan namamu Dengan gendang ku puji Ku puji dengan kecapi Oh ku bernyanyi Haleluya Yesus kekasihku Shalom adik-adik Apa kabar semuanya Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya Nah tadi kita sudah memuji Dan memilihkan nama Tuhan Dengan bernyanyi Yang dipimpin oleh abang dan kakak Guru sekolah minggunya Sekarang kita mau masuk Dalam perundungan firman Tuhan Pada hari ini minggu Tanggal 30 Januari 2022 Itu di minggu akhir Januari ya adik-adik Adik-adik harus tetap semangat Menjalani tahun yang baru ini Di tahun 2022 ini Kita harus tetap berkeyakinan Berpengharapan Bahwa Tuhan akan senantiasa Memberkati dan Menyertai hidup kita Kita bersatu dalam doa ya adik-adik ya Lipat tangannya Tundukkan kepalanya Dan tutup matanya Bapak di dalam surga Yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Jusus Selamat kami hidup Tuhan kami Bersyukur Berterima kasih Kepadamu Tuhan Karena sampai dengan hari ini Engkau masih tetap Menyertai dan memelihara hidup kami Engkau tetap memberikan kesehatan Dan juga berkat lainnya Dalam hidup kami Sampai dengan saat ini Tuhan Kami tadi Telah memulai Kebaktaian sekolah minggu kami Dengan memuji Dan memulakan Namamu Tuhan Sekarang kami mau Duduk diam Mendengarkan firmanmu Ajar kami Tuhan Untuk mau merendahkan hati Dan pikiran kami Ajar kami Tuhan Untuk boleh fokus Mendengarkan firmanmu Bagi kami semua Di hari minggu ini ya Tuhan Tuhan yang kiranya Berkati Perundangan firman Tuhan ini Mulai dari awal Pertengahan hingga akhirnya Kami siap Tuhan Untuk mendengarkan Kebenaran firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Ada yang tahu gak Kira-kira Nats Alkitab Untuk Kebaktian sekolah minggu kita Hari ini Diambil dari kitab apa Ada yang tahu Adik-adik Di rumahnya masing-masing Ya Bagi adik-adik Yang tidak tahu Atau yang belum tahu Jadi Nats Alkitab Untuk Ibadah kita Sekolah minggu Pada hari ini Itu diambil Dari kitab Roma Pasal 12 Ayat 9 Sampai dengan 11 Nah adik-adik Abang minta tolong Supaya dipersiapkan Alkitabnya Di rumahnya masing-masing Dan Orang tua Anak sekolah minggu Juga bisa mendampingi Khususnya bagi yang Horong 1 Atau horong 2 Untuk kita sama-sama Membaca Firman Tuhan Pada hari ini Nats Alkitab Untuk kita semua Diambil dari Kitab Roma Pasal 12 Ayat 9 Sampai dengan 11 Judul perikobnya Nasihat untuk hidup dalam kasih Abang bacakan untuk adik-adik semua ya Adik-adik Membacanya dengan seksama Dalam hatinya masing-masing Kita sama-sama fokus Untuk Merenungkan Firman Tuhan Pada hari ini Judul perikobnya Nasihat untuk hidup dalam kasih Ayat 9 Hendaklah kasih itu Jangan pura-pura Jahuilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Hendaklah kamu saling Mengasihi sebagai saudara Dan saling mendahului Dalam memberi hormat Janganlah hendaknya Kerajinanmu kendor Biarlah rohmu Menyalah-nyalah Dan layanilah Tuhan Abang membacakan sekali lagi ya Nasihat untuk hidup Dalam kasih Ayat 9 Hendaklah kasih itu Jangan pura-pura Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Hendaklah kamu saling Mengasihi Sebagai saudara Dan saling mendahului Dalam memberi hormat Janganlah hendaknya Kerajinanmu kendor Biarlah rohmu Menyalah-nyalah Dan layanilah Tuhan Nah sampai disitu Pembacaan firman Tuhan Untuk kita semua Di hari minggu ini Nah Mungkin adik-adik Yang horong 2 Atau horong 3 Ini misalnya Pengatuhan Alkitab Sekilas Kitab Roma ini Ditulis oleh Siapa sih Adik-adik Rasul Tuhan Yang bernama siapa Kitab Roma ini ditulis Yang horong 2 Yang orang 3 Ini pasti Cukup banyak yang tahu ya Jadi Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Pak Paulus Tau gak adik-adik Sejarah Hidupnya Paulus Ada yang tahu Nah jadi Paulus ini Sebelumnya bernama apa Adik-adik Bernama Sa Saulus Dia terkenal oleh Apa sih adik-adik Dia ini Dulu Sebelum menjadi Murid Atau rasul Tuhan Ini dia sebagai Apa Orang yang sangat membenci Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Dia adalah orang yang Betul-betul Ingin Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan itu Binasa Disiksa Entah mati Atau Ya disiksalah Ya Bagi para-para pengikut Tuhan Nah tetapi Tuhan itu baik Terhadap Saulus Ya Tuhan menjumpai Saulus ketika Saulus dalam Perjalanan Nah disitulah Saulus berjumpa Dengan Tuhan Dan disitulah Akhir Apa Titik Balik Pertobatan dari Saulus Jadi Saulus ini Berubah nama menjadi Paulus Yang tadinya Sangat membenci Tuhan dan Pengikutnya Berubah menjadi Orang yang Sangat rajin Atau militan Memberitakan Firman Tuhan Bahkan dia rela Apa Mengapa ya Menyerahkan hidupnya Untuk Tuhan Walaupun dia misalnya Dicaci Ya Di ejek Di olok Disiksa Bahkan sampai mungkin Ada ancaman Dia mau dibunuh Dia siap Mati untuk Tuhan Nah Itulah adik-adik ya Apa begitu Baiknya Tuhan Terhadap hidup Saulus Yang berubah menjadi Paulus Dan akhirnya Paulus juga Bertobat Ya Menerima Tuhan Dan Sangat rajin sekali Untuk Memberitakan firman Tuhan Sehingga mungkin juga Banyak orang juga yang Percaya kepada Tuhan Melalui Karya Pelayanan Dari Paulus Nah itu Sikitlah si adik-adik ya Mengenai kitab Roma Dan Rasul Paulus Nah kita sekarang Masuk nih Ke ayatnya Ayat 9 Sampai dengan ayat 11 Nah ini kan Temanya Atau topik Sekolah Minggu kita Hari ini kan Cukup jelas adik-adik ya Yaitu Bahwa kita harus hidup Dalam Kasih Kita harus hidup Saling mengasihi Kita harus hidup Saling menghormati Nah Siapa sih kira-kira Tokoh yang bisa kita Jadikan Panutan adik-adik Mengenai hidup Dalam kasih ini Siapa Yaitu Salah satunya Adalah Tuhan Yesus Itu Sendiri Adik-adik ya Dia adalah Tokoh yang Menjadi panutan Dalam hidup kita Bahwa Kita harus hidup Dalam Kasih Karena Tuhan Yesus Terlebih dahulu Mempraktekannya Memberikan contoh Kepada kita semua Dan juga Kepada para murid-muridnya Pada zaman itu Bahwa Kita harus hidup Dalam Kasih Ya Hidup dalam Kasih itu Kayak gimana sih ya Abang Kakak Kita masih bingung nih Anak-anak sekolah minggu Hidup dalam Kasih itu Kayak gimana sih ya Hidup dalam Kasih itu ya Kita Misalnya Kita dalam Satu hari Suasana hati Kita lagi Lagi Kecewa Lagi marah Lagi sedih Ya Lagi gundah-gulana Khawatir Gitu Nah Jadi Hidup dalam Kasih itu Tidak mengenal Situasi Adik-adik Walaupun kita Dalam keadaan Duka Maupun Suka Kita harus Hidup dalam Kasih Ya Misalnya Abang berikan Contoh lain Misalnya Kita nih Kita kan udah Mulai Belajar ya Di sekolah ya Tatap muka ya Adik-adik Mungkin kita udah lama Nggak jumpa dengan Teman-teman kita Jadi selama ini Mungkin kita Belajarnya Pake zoom meeting Muluk bosen Gitu ya Misalnya Terus tiba-tiba Akhirnya Kita diperbolehkan Untuk sekolah lagi Belajar lagi Di sekolah Gitu ya Nah Tapi kan kita Misalnya nih Mungkin ya Mungkin ya Adik-adik kan Ada Adalah beberapa Teman kita yang Kayaknya Dia kurang suka Dengan kita Dia Kayaknya benci Sama kita Dia pokoknya Jail Sama kita Kita Di ejek Di bully Gitu Nah Sikap kita Gimana adik-adik Mengenai hidup Dalam kasih ini Yaitu Walaupun kita Di ejek Misalnya Dihina Kurang disukai Dibenci oleh Teman-teman kita Kita harus tetap Menunjukkan Kasih kita Kepada Mereka Contohnya apa Kita harus Memaafkan Mereka Walaupun mereka Berbuat jahat Kita harus Balik Melakukan Kebaikan Bukan Kejahatan Dibalas dengan Kejahatan Jangan Itu kan bukan Perintah Tuhan Yesus Adik-adik Jadi kejahatan Harus dibalas Dengan Kebaikan Nah itulah Contoh-contoh Hidup dalam Kasih Ya Yang Mungkin adik-adik Juga bisa Temui Dalam kehidupan Adik-adik semua Ya Hidup dalam Kasih itu Satu Tadi Dia tidak Mengenal Suasana Hati kita Walaupun kita Dalam keadaan Suka Maupun duka Kita harus tetap Hidup dalam Kasih Terus yang kedua Dalam Pergauluan Hidup kita Misalnya Di sekolah Ada teman kita Yang kurang suka Dengan kita Kita diolok Nah kita harus Tetap Memaafkan mereka Dan Membalas Apa yang mereka Lakukan kepada kita Dengan Kebaikan Nah itulah Contoh-contoh Hidup Dalam Kasih Seperti yang Diajarkan oleh Tuhan Yesus Khususnya Oleh Rasul Paulus Yang menuliskan Kitab Roma Ini Gitu Jadi Adik-adik Memang Bang Kak Kan Gak gampang Ya Ada orang Yang jahat sama kita Tapi Kita harus Berbuat baik Sama mereka Kan gak gampang Bang Kan hati kita Namanya Kita manusia Ya Kita kan pasti Pengen balas Bang Apa yang Mereka Lakukan Tapi ingat lagi Adik-adik Kita punya Tuhan Namanya Tuhan Yesus Yang mengajarkan Kita Bahwa kita Harus Mengasih Orang-orang Yang berbuat Jahat Kepada Kita Kita ingat Itu aja Adik-adik Kita ingat Tuhan Tuhan aja Apa Mengajarkan Saya Kayak gitu Saya harus Ikut Tuhan dong Saya harus Meniru Tuhan dong Saya harus Mencontoh Tuhan dong Masa saya harus Mencontoh Apa Orang-orang jahat Meniru Perbuatan Orang-orang jahat Enggak dong Saya harus Mengikut Tuhan Saya harus Meniru Tuhan Saya harus Mencontoh Tuhan Apa yang Tuhan Perbuat Yakinlah Adik-adik Ketika kita Berbuat Baik Terhadap Orang-orang Yang jahat Kepada kita Tuhan Pasti tidak akan Tinggal diam Tuhan pasti akan Selalu Menyertai kita Tuhan pasti akan Selalu Memberkati kita Adik-adik Jadi itulah Ciri-ciri Bahwa kita Adalah pengikut-pengikut Tuhan itu Pengikut Tuhan Yesus itu Bahwa kita harus Hidup Dalam Kasih Nah Adik-adik Kan ada lagu juga ya Kak K-A-S-I-H Nah itu juga Menjadi Apa ya Bisa menjadi Penyemangat Bagi adik-adik semua Bahwa Ingat lagu itu ya K-A-S-I-H 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 Kasih 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 Gitu ya Jadi Kita harus tetap Semangat Kita harus Meneladani Tuhan Dalam hidup kita Kita harus membuat Baik kepada Sesama kita Kita harus Menghormati Ya Tadi kan ada Mengasihi Dan juga harus Menghormati Sesama kita Jadi Semoga Firman Tuhan Hari ini Boleh memberkati Hidup Adik-adik semua Boleh memberkati Hidup kita semua Dan Minta sama Tuhan Supaya Tuhan Mampukan kita Untuk hidup Dalam kasih Minta sama Tuhan Dalam doa kita Supaya Kita dapat Meniru Atau mencontoh Apa yang Tuhan Perbuat Bagi manusia Khususnya Bagi Orang-orang Yang membenci Tuhan Bagi orang-orang Yang Menghina Tuhan Mengejek Tuhan Dan juga Para pengikutnya Kita minta Tolong sama Tuhan Supaya Tuhan Mampukan kita Untuk hidup Dalam kasih Tuhan Mampukan kita Untuk Berbuat kebaikan Tuhan Mampukan kita Untuk Menghormati Sesama manusia Jadi demikian Adik-adik Firman Tuhan Pada hari Minggu ini Tanggal 30 Januari 2022 Semoga Firman Tuhan Yang kita dengar Semua Hari ini Itu boleh menjadi Berkat Dalam kehidupan Adik-adik Dan Menjadi Bekal Pelita Bagi kehidupan Adik-adik Semua Kita Mau tutup Renungan Firman Tuhan Atau Pembacaan Firman Tuhan Hari ini Kita bersatu Dalam doa Lipat tangannya Tundukkan kepalanya Dan tutup Matanya Kita berdoa Bapak Bapak di dalam Surga Yang kami Sembah Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kami Berterima kasih Kepadamu Tuhan Atas Waktu Yang boleh Kau berikan Kepada kami Anak-anak Sekolah Minggu Anak-anak Tuhan HKBP Pondok Lapa Dimana kami Anak-anak Sekolah Minggu HKBP Pondok Lapa Berserta Abang dan kakak Guru Sekolah Minggu Kami Sama-sama Belajar Mendengarkan Dan merenungkan Firmanmu Pada hari Minggu ini Tuhan Firmanmu Mengajarkan Kepada kami Agar kami Hidup dalam Kasih Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk memiliki Hati Yang tulus Mengasihi Sesama manusia Meskipun Apa yang kami Lakukan Itu sudah kami Lakukan dengan Sungguh-sungguh Dengan baik Kepada Sesama kami Tetapi Teman-teman kami Kurang berkenan Teman-teman kami Melakukan hal Sebaliknya Yaitu Berbuat jahat Terhadap kami Ajar kami Tuhan Untuk tetap Mengasihi Sesama kami Ajar kami Tuhan Untuk tetap Menghormati Sesama kami Karena kami Mau meniru Mencontoh Meneladani Apa yang Tuhan Yesus Telah lakukan Bagi manusia Ajar kami Tuhan Untuk Hidup dalam Kasih Sehingga Engkau Juga boleh Memberkati Hidup kami Dan kami Juga menjadi Berkat Bagi Banyak orang Dimanapun Kami berada Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Yang telah kami Dengar Pada hari ini Terpujilah Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap Syukur Amin Ya adik-adik Sampai jumpa lagi Di Renungan firman Tuhan Selanjutnya Atau di Pendalaman Alkitab Selanjutnya Sampai jumpa lagi Adik-adik Selamat hari Minggu Shalom Tuhan Yesus Memberkati Nah adik-adik Tadi udah dengerin kan Kotbah yang disampaikan Oleh Abang Sintua France Nah adik-adik Biarlah firman Tuhan Yang tadi sudah disampaikan Oleh Abang Sintua France Itu boleh Tinggal diam Dan juga Bekerja di dalam Kehidupan kita semua Ya adik-adik Nah sebelum Untuk menutup kita Kebaktian kita Pada minggu hari ini Kita akan menyanyikan Lagu Jangan Lelah Yuk Bang Renhat Jangan Lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan Yang mengajar dan menopan Tiada Lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Atas segalanya Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Oke adik-adik Terima kasih Sekarang kita akan bersatu Di dalam doa Bapak yang baik Yang kami sembah Di dalam nama Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Karena Engkau Terus membimbing kami Dan menguatkan kami Untuk tidak lelah Tuhan Menghadapi masa pandemik ini Kami juga bersyukur Tuhan Engkau juga telah hantarkan kami Sampai pada akhir Kebaktian ini ya Tuhan Dan biarlah Tuhan Ibadah kami ini Tuhan terima Dengan senang hati Dengan suka cita Dan kami juga sebagai Anak-anak Tuhan Anak sekolah minggu Boleh tampil ya Tuhan Menjadi anak-anak Yang membanggakan Dan menjadi berkat Bagi sesama kami Kami juga memohon Tuhan Kiranya Engkau Jauhkan kami Dan keluarga kami Dari sakit penyakit Virus ya Tuhan Dan juga marah dan bahaya Berkati kakak sekolah minggu Abang Renhat Kakak Meri Kak Ratna Kak Asima Kak Ica Dan juga bang Fran Dan juga semua Tuhan Yang turut serta Dalam pelayanan sekolah minggu Tuhan berkati Kami juga mohon Tuhan Berkati anak sekolah minggu Dan keluarganya Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Yang jauh daripada sempurna Kiranya Tuhan Mendengarkan Haleluya Amin Oke adik-adik Sampai jumpa Minggu depan Di awal Februari Bye-bye Terima kasih Terima kasih.